Ini perjalanan menuju keraton Gunungkawi dan Lembah Indah. Nah ini sudah memasuki kawasan Lembah Indah dan Keraton Gunungkawi, kita masuk hutan pinus ini, kita masuk hutan pinus, kanan kiri hutan pinus semua. Nah ini jalannya, kalau kita ke kiri keraton ke kanan Lembah Indah, kita masuk sini dulu, sana Lembah Indah. Kita masuk dulu, ini agak jauh ini videonya. Agak jauh ini, jalannya naik turun. Masuk di kawasan hutan pinus, panjang sekali hutan pinusnya ini. Hutan pinus, bambu, bawahnya itu sungai sih tuh. Sekarang kita udah mulai mau memasuki area kawasan keraton. Ini adalah gerbang keraton Gunungkawi. Ini adalah gerbang keraton Gunungkawi. Keraton Gunungkawi, ini dia yang asli. Dan yang sebelahnya itu buatan masih baru. Setelahnya buat tambahan, buat pemanis saja. Tapi di samping dari itu, keindahannya tetap terjaga. Sekarang kita akan, nanti mulai kita akan naik masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Kita akan memasuki kawasan dalam keraton. Kita akan melihat lebih dalam lagi warisan leluhur kita yang sangat indah. Jadi kita tanya-tanya di sana kepada para penjaga di sana. Kita masuk ke kawasan keraton. Ini ada makam yang hamid, yang berotot, dan yang joyong. Tiga. Wah ini ada pohon diwondaru juga sini. Sini kalau buat. Menang-menang ke pikiran, banget main naik pol ini. Ini keratonnya. Ini ada kelompengnya sini. Vihara Dewi Kuan In. Ini Vihara Dewi Kuan In disini. Menang-menang ke pikiran, banget main naik pol ini. Ini lingkungan Vihara. Ini sekarang sepi, enggak ada pengunjungnya. Ini masih masa PPKM. Ini budaya dan peninggalan leluhur yang perlu dilestarikan. Sangat indah sekali, kawan. Kita tengok ini patung sama cenggu. Nih, tanamannya disini khas. Sekalipunnya. Nih, keraton yang paling ujung. Sini. Ini. Oh, pesanggrannya. Sanggran keraton kunung-kawih atas. Ini tempatnya untuk sembahyang. Sini ada pura. Ini pura nih. Ada puranya disini. Pindah-pindah. dan bahwa ibu sendok miku Oh ibu anuah saya jenis nantuk wangsit terjadi bersama-sama ini ku abad ke-9 tahun ke-13 masai ibu sendok dari Mataram Hindu meninggalkan Mataram menurut petunjuk sang Yawuti ibu sendok Mujawah yang berjantungnya akhirnya sampai lah di giliran gunung kami giliran gunung kami yang dibangin sebagai tempat semedi untuk mendekatkan diri kepada sang Yawuti Hai terus seiring dengan berjalan waktu akhirnya bu sendok mendirikan kerajaan Medan Kamulia terus keturunan bu sendok seperti raja dari kediri kaulipan Hai taruh jenggolong setoyo semakinnya temen berhati-hati ngerti kalau mau coba kita sendok bukan dibuat ngomong-ngomong Hai mojo pahit nak klaim Mataram kuno buat uang tembakan jaman enggak mau coba ini nah ini kita berputar-putar dulu ini berhubung sepi enggak ada yang bisa ditanya-tanya jadi kita jalan-jalan aja jalan-jalan dan ini cuacanya agak kurang mendukung geluduk terus kita kiri saja videonya sampai disini dan kita otw pulang Terima kasih ini baru jam tiga tapi udah ada kabut turun kakut mau gelap kita turun aja dulu hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.